Karena jujur loh, ada beberapa hal yang sebetulnya belum in gitu, belum masuk karakternya yang sekarang ini di konteks mungkin secara idaman atau figur yang kamu inginkan. Untuk idaman atau kriteria mungkin ya, kriteria. Aku gak neko-neko, sabar menghadapi aku. Karena emosional kamu yang tinggi ya? Luar biasa, egois yang luar biasa dan aku mengakui dan sebelum lanjut ke serius, ke pacaran maksudnya, pada masa PDKT pun aku bilang, aku orangnya emosian loh. Gimana ya, kayak misalkan, tapi aku juga punya komitmen. Aku selalu berkomitmen, kalau kamu ngelanggar komitmen kita, udah, mau berapa tahun kita hubungan, say bye-bye. Oke. Kayak gitu, aku orangnya kayak gitu. Oke. Jadi artinya, sebetulnya sosok yang paling utama berarti adalah seorang yang bisa mature dan sabar. Iya. Ya. Kayaknya itu yang paling penting nih. Kalau orangnya dewasa, kemudian sabar. Betul. Kayaknya kamu jauh lebih luluh sama orang yang dengan karakter seperti itu ya. Betul. Pertemuan kamu ya, dengan yang sekarang. Iya. Kan sekarang nih sosmed udah dimana-mana nih, atau gimana perkenalannya tuh? The power of sosmed. The power of sosmed. Iya, sosial media. Gak ada yang menyangka. Gak ada yang menyangka. Gak ada yang menyangka. Lewat salah satu aplikasi, dia memberanikan diri untuk say hi. Dan pada saat itu sebenarnya ada beberapa kandidat sebenarnya. Oke. Tapi gak tahu apa responnya baik sama dia. Aku gak tahu. Padahal lumayan banyak lah ya, lumayan banyak lah yang say hi. Cuman dia yang langsung. Sebetulnya stranger ya? Itu kan orang asing gitu ya? Betul. Asing lah, karena kan belum kenal juga dan lain-lain. Betul, betul. Tapi karena dengan keasingannya itu, jadi gak ada orang yang sok tahu. Gak, dia tuh sebenarnya kayak gini. Gitu. Artinya kamu minim informasi, akhirnya kamu akan mencari sendiri berarti. Betul. Betul. Saya lihat, merasa ada sisi insecure-nya terhadap pekerjaannya dia yang melibatkan mungkin ada fans atau apa gitu. Aku juga gak mau sama pasangan yang public figure, karena itu aku cemburuan. Mas Ferry pun tahu kalau misalkan aku kurang nyaman sama fans dari cowokku yang sekarang. Sampai sekarang pun, sampai detik ini pun itu adalah salah satu masalah awal bagi hubungan kita saat ini. Dan ya lagi-lagi Mas Ferry benar. Cuman aku udah berusaha untuk berdamai sama hal itu sih. Tapi kamu sendiri ya, secara batin, kamu merasakan gak sih bahwa yang sekarang ini akan jadi milik kamu selamanya? Karena saya membaca lho ya, membaca Gea itu ada satu titik yang sebetulnya seperti membaca firasat bahwa ini sampai titik mana, walaupun sebetulnya semua bisa saja terjadinya berbeda. Iya ya, jadi kayak ya sedikit feeling cewek kan lebih kuat ya, feeling cewek kan lebih kuat. Cuman perilaku dia meyakinkan aku, tapi aku gak tahu ya manusia kan hanya bisa berencana kan. Betul. Gitu, jadi aku masih ya 50-50 lah ya, dibilang percaya, percaya dibilang enggak juga ya. Ya belum percaya. Gea, entah kenapa saya masih belum menemukan kata tegas di dalam dirimu sih sebetulnya. Menurut kamu, kamu nih bahagia atau sebetulnya kamu bahagia yang hanya semua kebahagiaan yang kamu tampilkan? Gimana ya mas ya? Aduh ya, hidup ini pasti ada hitam ada putih. Ya kan, senang ada bahagia ada sedih. Jadi ya itu balance, cuman ya kebanyakannya, kebanyakannya ya itu, kebanyakannya ya kayak ngebatin kali ya. Gimana dong tuntutan-tuntutan sih sebenarnya yang gak mau dikerjain tapi dikerjain gitu loh. Kata-kata Mas Ferry yang aku kaget, dari awal sampe terakhir itu aku kaget banget. Dari masalah kebahagiaan, apalagi kebahagiaan semu, Mas Ferry kenapa bisa membaca itu? Kenapa sih kamu gak keluarkan saja itu? Jadi semacam hal yang membuat kamu jadi bisa lega kepada orang yang tepat dalam pengertian di sini, kamu bicara pelan kepada orang tua kamu. Apa yang sebetulnya kamu tidak lakukan itu? Kalau aku lakukan itu, masa depan aku tertunda. Kenapa tertunda? Karena yang bisa mewujudkan semua keinginan orang tua dan cita-cita aku ya hanya aku sendiri dong, otomatis kalau cita-cita pribadi juga hanya. Cuman, apa ya, aku butuh space gitu sebenarnya, butuh ruang, waktu untuk istirahat gitu loh. Tapi belum ada waktu yang tepat. Sebenarnya dia sendiri belum mau 100% untuk membuat keputusan dia bekerja itu adalah menjadi sesuatu yang full gitu. Artinya dia masih merasa bahwa dia membutuhkan space atau ruang waktu untuk menikmati masa mudanya. Dan kamu belum mendapatkan sampai sekarang? Belum, belum. Dan itu tidak semudah itu karena aku memang orang yang gak gampang cerita. Jadi ya mau gak mau, semua aku yang merasakan. Aku jatuh, aku merasakan. Aku bangkit, aku sendiri yang merasakan gitu mas. Jadi, that's why aku gak terlalu, apa ya, kayak aku gak bergantung ke orang gitu loh. Dibilang sombong sih gimana ya mas ya? Dibilang sombong sih kayak, aku bisa sendiri gitu loh. Aku bisa kok gitu loh. Tapi juga sometimes aku membutuhkan orang gitu loh. Jadi ya pasangan. Jadi kamu lebih memilih untuk memendam ini? Iya. Kenapa? Karena gak ada orang yang bisa aku percaya selain diri aku sendiri. Sampan sama keluarga pun aku gak percaya gitu. Artinya kamu merasa bahwa ketika kamu cerita nanti dengan orangtuamu, yang kamu inginkan adalah kalau bisa orang yang mengerti positioning kamu, kemudian berpihak pada apa yang ada di dalam perasaan kamu. Dan kamu merasa bahwa itu tidak bisa kamu dapatkan sekarang dari situasi itu dari orang terdekat kamu. Karena gini, sebetulnya ada satu situasi yang memang kebahagiaanmu menjadi sangat samar gitu. Menjadi samar kemudian kamu tertawa tapi tertawa kamu akhirnya menjadi sesuatu yang kadang-kadang berbeda dengan apa yang kamu rasakan sendiri. Kamu seperti tersiksa tapi akhirnya kamu tidak bisa melakukan apapun kecuali akhirnya memendam itu sendiri. Terima kasih. Padahal kan sebetulnya jujur, itu kadang bikin kamu menjadi lebih lega, luas. Iya, iya. Nah itu tetap kamu tidak mau untuk jujurnya. Ya mungkin itu adalah salah satu alasan aku kenapa gam, apa ya, moodnya cepat naik, cepat turun gitu. Mungkin itu salah satu alasan kenapa aku begitu. Kenapa emosi marah, marah-marah emosi bete gitu. Mungkin itu kali ya, maksudnya aku gak terbuka, aku gak cerita. Cuman untuk mencari ketenangan ya dengan aku berjanji. Tapi kamu sendiri saya ngerasain kadang loh ya, kadang. Kamu tuh pernah merasa ada kecewanya loh sama orang tua. Kalau ini saya rasakan dengan orang-orang dengan usia saya yang seperti sama dengan saya, kok saya mendapatkan situasi yang berbeda. Iya. Kamu rasakan itu gak? Itu selalu itu. Itu selalu, itu selalu. Ya orang-orang hebat, dia hebat. Udah punya ini, udah punya ini, bisa ini, bisa itu. Tapi kan kamu gak tahu apa yang aku lewatkan gitu. Masa-masa muda aku. Kayak gitu sih. Gitu sih. Jadi, dari umur 15 sampai sekarang gak hidup kerja, 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 kerja. Teman aku ninggalin aku. Sebab aku ninggalin aku karena gak punya waktu sama mereka. Di usia 20 tahun kemudian dia sudah harus berjibaku dalam hal yang kaitannya dengan fighting spirit pekerjaan. Sebetulnya, tidak ada masalah. Hanya saja ini menjadi satu kontradiksi di dalam diri, karena sebetulnya tidak sepenuhnya itu merupakan kemauan dari dalam dirinya sendiri. Ada seperti dorongan yang kuat dari orang-orang sekitarnya. Itu yang membuat menjadi ini berbeda. Kapan sih kebahagiaan aku tidak semu lagi? Akan ada waktunya. Jadi sekarang aku, prioritas aku membahagiakan orang tua. Walaupun kadang aku harus menjadi orang lain, it's okay. Yang penting orang tua aku bahagia. Kalau saya sih lihat, kamu ini masih muda. Iya. Kamu menghadapi satu proses yang pasti masih akan panjang ke depannya. Betul. Dan saya yakin kamu akan kuat menghadapi situasi ini karena kamu sudah teruji sebetulnya. Berapa tahun ini kamu teruji oleh situasi-situasi yang sebetulnya itu tidak mengenakan buat kamu. Nah, tapi yang penting ada satu hal di sini yang paling penting. Bahwa kadang kita bisa berbahagia saat membahagiakan orang terdekat kita. Dalam pengertian di sini buat Ghea adalah orang tua. Jadi jangan pernah ragu ketika kita bisa membahagiakan orang tua. Suatu saatnya nanti kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Betul sekali. Mungkin itu sih Ghea kesimpulannya hari ini kita ketemu. Semoga ini ada manfaatnya buat saya, buat kamu, dan buat orang yang menyaksikan acara ini ya. Dan terima kasih Ghea atas waktunya. Kembali. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Dari awal sampai terakhir itu aku kaget banget. Dan apa yang Mas Peri omongin, bicarain tadi, itu benar-benar nalar sih di logika aku. Kalau ibu saya tuh udah bilang gini, kamu pengen menikah nggak sih gitu? Nggak nikah juga nggak apa-apa ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.